Musik Saya yakin banyak sekali dari kita yang akrab sekali dengan Mas Mur 23 ayat yang luar biasa penuh dengan makna tapi saya ingin berbagi kepada saudara hal yang mungkin miss bagi kita ketika kita membaca ini mungkin karena sudah kebiasaan ada lagunya pula tetapi karena hal ini miss sehingga kita tidak hidup di dalam berkat yang tertulis di dalam ayat ini saya bagi hal yang sederhana dalam ayat yang pertama dikatakan Mas Mur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku kalau Tuhan adalah gembala saudara maka saudara pasti tidak akan kekurangan tapi kenapa hari ini saya kurang kenapa hari ini saya tidak bisa bayar hutang kenapa hari ini saya begini kenapa hari saya begini konsentrasikan kembali pada statement di awal Tuhan adalah gembalaku pertanyaan saya apakah kehidupan kita diputuskan melibatkan gembala kita sebab kata gembala itu berarti kita dipimpin dalam pengenalan gembala adalah pemimpin yang lahir di dalam pengenalan domba itu menuruti gembala bukan hanya karena dia punya otoritas bukan hanya karena dia punya kuasa tetapi domba mengikuti gembala itu dimulai pada hal yang sangat sederhana yaitu dia mengenal suara gembalanya saya sudah pernah melihat bagaimana gembala itu bagaimana domba-domba itu ketika mendengar suara gembalanya mereka kenal dan mereka menuruti apa yang mereka dengar tetapi ketika ada suara lain yang menirukan instruksi yang sama persis dengan yang gembala mereka biasa lakukan domba itu tidak mau ikut domba itu tidak mau dengar mereka mengenali suara gembalanya dengan demikian pertanyaannya akan menjadi seperti ini apakah ketika saudara memutuskan segala suatu dalam hidup saudara yang kemudian saudara sedang mengalami akibat-akibat dari keputusan saudara tersebut apakah saudara melibatkan gembala saudara saya kembali mengambil contoh dari si penulis masmur ini yaitu Raja Daud Raja Daud adalah orang yang selalu melibatkan gembalanya bayangkan Raja Daud ketika dia ada dalam kondisi dimana orang Amalek menghancurkan kota Siklak yang pada saat itu ditempati oleh Daud dan rombongannya istri anak-anak mereka habis dibawa oleh orang Amalek Daud pada saat itu merasa tertekan semua pengikutnya berikhtiar untuk melempari dia dengan batu karena hati mereka telah petis perih kehilangan istri dan anak-anak mereka yang tidak jelas nasibnya tetapi dalam keadaan yang seperti itu Alkitab mencatat Daud tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan dan ini yang dia lakukan dia bertanya pada Tuhan Tuhan haruskah aku kejar mereka ketika Tuhan menjawab saya kejar kejarlah maka dia mengejar kalau saya jadi Daud saya akan berpikir begini dan ini pikiran kebanyakan dari kita buat apa saya nanya-nanya saya kan mahir Daud itu orang yang mahir berperang dia pengalaman dalam berperang buat apa nanya-nanya kalau sudah tahu keadaannya kayak begitu kejarlah tidak perlu pakai nanya-nanya kita punya skill kita punya pengalaman ayolah kita kejar tapi Daud tidak seperti itu bukan skill bukan pengalaman tetapi bagaimana instruksi dari Tuhan sudahkah Tuhan menjadi gembala dalam hidupmu sebab kalau Tuhan adalah gembalamu kamu tidak akan pernah kekurangan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati